Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sini saya akan berbincang-bincang sama Pak Wirat sama Mas Roslan, sama Pak Suantara ketika itu pertama kali itu kok saya dengar-dengar Pak Wirat itu dulu sakit, sakit lumpuh kemudian karena lantaran air solawat majelis Guswa Aplarat berkas sekumpul itu menjadi sembuh itu awalnya bagaimana itu Pak Ruslan awalnya lewat kemarin awalnya itu kemudian ke Pak Wirat tapi lewat Pak Wan karena waktu itu saya dikata sama Pak Wan terus bilang sama Pak Wan, kalau ada Sandrinu yang sedang sakit, lumpuh tidak bisa berjalan tidak bisa berjalan terus Pak Wan maker ke Lumpuh Pak Wirat lumpuh bagi ya tapi sebelum-sebelumnya dibawa ke rumah sakit? belum belum terus waktu itu saya sakit lumpuh itu bilang sama Pak Kiai itu lewat Pak Roslan itu supaya dibawakan air solawat untuk gantinya saya datang ke majelis maulet gitu jadi dulunya itu ketika Mas Roslan menyampaikan Pak Wirat sakit gitu terus Pak Kiai bilang ya dibawa ke sini gitu terus Mas Roslan bilang Pak Wiratnya itu nggak bisa jalan Pak Kiai nggak bisa dibawa ke majelis maulet terus sama Pak Kiai disuruh membawa air gitu ya air mineral gitu terus waktu itu ditaruh di depannya Pak Kiai gitu di depannya Pak Kiai pas simpel durur posisinya jika masih di pendopos ini oh di pendopos ini pas masih waktu-waktu awal terus membawa apa itu air mineral terus taruh di meja terus di kalau dulu itu dibuka tutupnya jadi dulu belum kayak gini ya pakai gelas siapa Pak botol pakai botol jadi suruh sama Pak Kiai oh iya berarti gantinya Pak Wirat hadir tolong bawa air ditaruh di depanku gitu Pak Kiai terus habis itu dikasihkan Pak Wirat setiap setiap hari setiap malam setiap malam setiap malam setiap malam setiap malam disuruh membawa air itu taruh di depannya Pak Kiai gitu dibawa apa di ke apa main shalawat sindu durar gitu ya terus diminumkan waktu itu terus posisinya Pak Wirat di rumah atau dimana itu waktu dibawakan air di rumah terus di rumah ya berapa berapa lama sekitar delapan bulan delapan bulan di rumah iya delapan bulan itu enggak bisa gerak enggak bisa gerak apa enggak waktu itu enggak dibawa ke rumah sakit pernah tapi belum ketemu penyakitnya gitu jadi selama delapan bulan itu di rumah tapi pernah dibawa ke rumah sakit terus sama enggak ketemu enggak ketemu penyakitnya itu juga saran dari Kiai itu sembuhnya juga nantinya bisa sembuh juga itu di suruh bawah desa sakit tiba-tiba saya sakit itu pernah saya itu ya tidur enggak jagan jagan enggak itu ya cuma gimana ya tidur-tidur enggak tidur kok tahu-tahu itu dalam bayangan saya itu Pak Gaya itu datang ke rumah saya itu kok belum sembuh Pak Wirat belum banyak kan membaca sholawat ya gitu jadi antara jaga dan tidur itu Pak Wirat seperti ditemui Pak Gaya terus Pak Gaya bilang banyak-banyak membaca sholawat Pak Wirat Pak Wirat membaca sholawat apa ya sholawat itu Allahumma salju asir ala jahit dina mohammad berapa kali ya sebanyak-banyaknya ingat membaca itu perlu tidur membaca itu gitu setelah dikasih air itu terus Pak Gaya menyarankan supaya dibawa ke rumah sakit terus kalau tidak salah itu apa itu airnya itu ini kan berisi doa terus ikhtiarnya atau usahanya itu harus ke rumah sakit jadi meskipun dikasih air ini sama Pak Gaya disarankan untuk ke rumah sakit padahal waktu itu ke rumah sakit juga belum ketemu setelah minum air sholat ini diperiksa baru ketemu baru ketemu sakit apa waktu itu Pak Lumpuh secara turang belakang 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 jari-jari tidak bisa bergerak semua kalau tidur ya mau pindah posisi itu saya angkat gini Pak kaki saya satu gitu terus dibawa ke rumah sakit terus akhirnya ditindak medis terus sembuh berapa berapa bulan di rumah sakit di rumah sakit dua bulan kurang lebih dua bulan dua bulan itu ya berarti setelah itu itu banyak santri-santri yang ini ya Pak Wan ikut-ikutan bawa air putih kemudian ditaruh di mejanya Pak Gaya lama-lama kebetulan banyak yang diberi cocok banyak yang diberi sembuh saya sendiri dulu itu ada kista ada kista kemudian saya setiap kali mau lihat itu saya juga nyitip air ke depannya Pak Gaya itu nah terus tapi usaha ikhtiar saya saya itu kan juga periksa ke dokter kemudian sama dokter ya cuma dikasih saran aja dikasih saran minum jus tomat seperti itu lalu saya minum gogling di internet itu saya minum jamu kan saya waktu itu belum mau minum obat terus saya hanya itu terus saya kemudian saya sedekah seperti yang diajarkan di tempat Pak Gaya itu banyak sedekah sedekah itu kan menolak bencana mengobati sakit saya hanya terapkan itu kemudian dua dua minggu kemudian saya periksa itu kistanya gak ada Alhamdulillah ada bukti itu fisiknya di apa bukti fisiknya USG itu ada ketika saya belum apa belum minum air ini dan belum bersedekah dan berikhtiar secara secara batin kemudian setelah dua minggu itu dokternya juga kaget ini sudah gak ada bukistanya Alhamdulillah berkat berkat lewat Allah berkat air salawat di masjid berkat berkas kumpul tempatnya pesawat dan saya cuma minum jus tomat aja waktu itu setiap hari selama dua minggu kemudian saya bersedekah niacan saya ya karena saya ingat bahwa sedekah itu mengobati sakit itu aja terus lama-lama kan banyak banget di medjanya Pak Kiai kemudian kan Pak Kiai bilang lah kalau semuanya itu nitip air ini nanti saya gak bisa bergerak apa-apa gitu kemudian Pak Kiai akhirnya beli beli alat yang dipakai dipakai untuk membersihkan air supaya bisa langsung diminum kemudian taruh di atas masjid maka jadilah air salawat di pondok pesantren rwb Sekarang semua santri-santri Kalau Datang Mesti membawa Ceritanya lucu-lucu Apa kalau Pak Wan tentang air salawat itu Apa yang didengar Kalau air salawat itu saya dengarnya Yang pertama kali kalau Teringat air itu ya Bahwira Jadi kia itu Seperti yang diungkapkan Mas Roslan tadi Jadi Mbak Wirat itu Pertama kan tidak bisa datang Penggantinya itu suruh bawa air putih Taruh di depan meja saya Gantinya Mbak Wirat Ternyata benar Waktu itu ditanya seperti Bisa datang enggak, kalau bisa datang Kalau enggak, yaudah Mbak Air Putih Nanti digituin Tidak banyak yang ikut-ikutan Karena dengan Mbak Wirat Sembuh Padahal Mbak Wirat waktu itu Sudah ngeri Tapi kan kayaknya Santai aja Tidak ada harapan sembuh Kan Kang Roslan kan dekat banget sama Mbak Wirat Terus kalau kesini dekatnya sama saya Pak Wan belum sembuh Ayo lapor lagi Jadi sebelum sembuh lapor terus Lapor, lapor terus Gimana Kang Roslan? Ditanya Oh, begini-begini Oh, harus ke dokter itu Mbak Wirat itu suruh pindah Dari dokter Rumah sakit yang kecil Dipindah ke Yang besar Besar gitu Terus banyak sekali yang sakit apa yang Mbak Wirat Kanker yang di gunung itu itu ikut-ikutan Juga hilang seperti itu Penyakitnya Padahal di Ronsen sebelum minum ini ada Minum langsung enggak ada ya Mbak Wirat Itu selang berapa minggu dari Mbak Wirat Jadi banyak sekali kak jahit banyak Terus akhirnya Kaya Oh, saya Terus Pintar nulis Nggak ada narasi Nah, narasi pertama kali itu Yang nulis Kang Roslan Kang Roslan Sudah nulis Berdasarkan testimoni Mbak Wirat itu Terus Apa-apa Terus Beliau kalau nulis kan bagus Nah, terus Saya disuruh Pak Kaya Ini Mempromosikan Air Selawat itu sebelum Seperti ini Sekarang udah banyak Sekarang nggak terhitung Yang sembuh Gara-gara ini Ya, terus Katanya ada yang ini Yang nggak punya keturunan Terus Iya, betul Sama segitunya Terus Kemudian ada yang Pengen punya anak Juga ini ya Lewat Lewat doa Ya mungkin Terus Sama Sama Ya nggak sih Terus disuruh Ikut maulid Seperti itu ya Pak Wadud Terus ada warung Katanya kurang laris Nggak dibuang warung Ya dicoba aja Terus Bahu kleng itu Warung sate klinci Bagaimana Pak Wadud Coba aja Terus Daripada kamu Kedugunan Yang Yang Testimuni itu Yang katanya Disantet atau apa Itu juga yang Dikasih Apa itu Semacam Kayak Santet atau apa Jadi Setiap kali Masak Berapa jam Langsung Busuk Busuk ya Yang di Kota besar Kurang enak Kalau disebut Namanya Itu waktu itu Kan dia Sudah punya Apa Sudah punya Apa itu Pegangan Yang kurang pas Menurut Keyakinan Dia Dia Islam Kalau diganti Dengan Ini bisa Anda Sama Lukisan Terus Ternyata Si Si Makanan Yang Baru Dimasak Biasanya Itu Baru Satu Jam Busuk Berhenti Jadi Memang Luar Biasa Air Salawat Ini Terus Lukisan Nekiah Waktu Itu Dua Sampai Dua Media Itu Dan Akhirnya Sampai Sekeluarga Datang Kesini Berfoto Sama Anak Cucu Sampai Mereka Dari Luar Kota Datang Kesini Kalau Ini Air Sulat Ini Juga Kadang Kadang Dipakai Untuk Kesurupan Itu Katanya Banyak Yang Di Sekolah Sekolah Itu Di Kampus Pernah Ada Satpam Di Sana Terjadi Sana Mahasiswa Mahasiswanya Kesurupan Terus Ambil Air Sulawat Ini Diminumi Alhamdulillah Terus Itu Yang Nyerupi Ilang Ada Juga Ya Nanti Kisah Kisah Tentang Tentang Ini Air Sulawat Banyak Sekali Itu Ada Yang Dulunya Apa Biar Keturnang Terus Biar Keturnang Enggak Susah Anu Ya Susah Nyari Jodoh Terus Jodoh Ya Pokoknya Karena Doanya Doanya Yakin Terus Berdoa Kepada Allah Medianya Lantaran Air Sulawat Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Mbak Wira Terima Kasih Pak Ruslan Pak Wan Suantara Sudah Berkena Hadir Terima Kasih Pada Kenan Mengunjungi Dan Saya Salam Cinta Salam Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah